Halo, ketemu lagi dengan Hendra Cilegon. Kali ini saya akan unboxing dan review Airsoft Gun Spring KAC PDW Bison M301 dari The Cobra. Oke, langsung kita buka ya. Nah, ini penampakannya, kardusnya. Ini nampak depan. Terlihat lumayan premium untuk kardusnya. Dan ini bagian sampingnya. Nah, ini. Dan ini bagian belakang. Oke, kita buka ya. Nah, sekarang di sini kalian bisa lihat dalam kardus apa saja yang kita dapat. Ini untuk unitnya sendiri. Kita buka saja ya. Nah, ini untuk unitnya. Untuk bahan ini plastik ABS, warna hitam. Untuk finishing lumayan bagus. Terlihat premium dan tidak salah-salan. Oke, kita buka lagi yang lainnya. Di sini juga kita dapat center. Dan ada unit untuk lesernya. Di sini kita dapat juga BB bawaannya. Tapi kalau dilihat sini BB-nya tidak bagus ya. Kualitasnya. Jadi direkomendasiin jangan dipakai saja. Soalnya takut merusak nanti inner barrel-nya. Di sini kita juga dapat sling. Slingnya juga kecil banget ini. Tapi teman-teman bisa beli sling di marketplace online. Banyak banget sekarang yang jual untuk sling. Sekarang kita lihat. Nah, ini ada flash sider. Flash sider-nya imut banget ya. Limut banget. Cuman ya... Not to bad lah. Nah, ini magazine. Magazinenya... Nah, ini ada untuk penguncinya. Jadi kalau terlalu keras, teman-teman bisa buka di sini magazine. Oke, sekarang kita coba untuk... Prakitannya dan review untuk main unit-nya sendiri. Nah, ini untuk unit-nya sendiri. Untuk... KCP-DW ini... Bayi The Cobra. Terhitungnya sudah... Bagus. Ini untuk popornya. Sudah popor lipat. Nah, teman-teman bisa. Lihat ini. Popornya sudah dilipat. Bisa dilipat. Simple. Untuk popor ini. Dan ini untuk pop-up-nya. Sudah adjustable. Bisa... Di setting... More... Mid... Atau... Less. Ini. Bisa lihat. Untuk... Pisir-nya... Standar, tapi... Sudah cukup untuk... Acara... Screamish. Atau sukir. Untuk... Outer barrel. Ini... ABS. Sekarang kita... Rakit. Sekarang kita masukkan... Magazine-nya. Dan ini untuk... Center-nya. Untuk keseluruhan... Untuk keseluruhan... Dari... KAC-PDW ini... Finishing-nya bagus. Dari kualitas... Plastiknya juga lumayan bagus. Dan di sini... Selain... Untuk... Inner barrel... Yang dari... Logam... Untuk ini... Kaitan untuk sling... Dia sudah... Pakai... Logam... Tapi untuk... Menempelkan ke... Unit-nya... Dia masih pakai plastik... Dan ini sudah... Ada... Safety lock-nya. Jadi... Bisa disetting ke... Fire... Atau untuk... Safety. Jadi teman-teman... Tidak bisa menembakkan unit... Saat di posisi safety. Seperti ini. Untuk magazine release... Ada di sini. Jadi... Aman... Tidak akan mudah jatuh. Bagus. Tapi kalau dilihat secara detail... Ada finishing dari... Cetakannya ya... Yang... Kurang... Kurang sedikit... Finisinya... Kurang sedikit rapi... Tapi so far... Masih so good lah ya... Untuk rail-nya... Ini... Banyak banget... Di atas... Hampir... Keseluruhan ini... Untuk rail-nya... Lengkap... Ini... Rail yang ukuran... 22... 20... Sampai 22 mili... Untuk di... Samping sini ada... Dan di... Bawah juga ada... Ini saya sudah pasang... Untuk... Center-nya... Dan di... Belak samping sini... Juga sudah ada... Rail... Jadi untuk rail... Yang mau... Dipasang... Aksesoris... Senjata... Untuk... Pasang handle... Itu... Cukup... Tidak cukup khawatir ya... Jadi banyak banget... Rail-nya... Yang sudah tersedia... Oke... Kita coba... Jajal ya... Untuk... Suaranya... Kalau untuk... FPS-nya... Mungkin teman-teman... Sudah... Banyak... Melihat dari... Unboxing-unboxing... KAC-PDW... Yang sebelumnya... Sekarang kita... Coba ya... Suaranya... Lumayan keras... Nanti mungkin... Kalau ditambah... Silencer... Atau perda... Mungkin akan lebih baik... Oke... Itu aja... Review singkatnya... Untuk... KAC-PDW... Pison... By... The Cobra... Dan jangan lupa... Ini... Salah satu... Product... Dari... Anak bangsa... Jadi... Cintailah... Product... Dalam negeri... Oke... Begitu aja... Terima kasih... Untuk... Menonton... Jangan lupa... Untuk... Subscribe... Like... Dan... Share... Ke media sosial... Teman-teman semua... Oke... Terima kasih... See you... Tidak... Sigue... Lore... Tidak... Tidak... Terima kasih.